Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Juga tidak menunjukkan adanya aktivitas yang signifikan pada dini hari kemarin. Dikutip dari CNN Indonesia, peneliti Lipi mengatakan bahwa suara dentuman tersebut dipastikan bukan berasal dari erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi suara dari langit. Mungkin semacam petir yang terdengar lebih keras dari biasanya. Namun pihak BMKG mengatakan di jam tersebut tidak ada hujan petir yang kencang di wilayah Jawa Barat. Pihak TNI AU juga memastikan suara dentuman keras bukan berasal dari dentuman Sonic Boom pesawat jet tempur karena seluruh pesawat jet saat itu tak ada yang beroperasi. Anehnya di pagi hari pasca kejadian, sejumlah warganet melihat langit di wilayah Jakarta terlihat berkabut meski di hari itu jumlah arus selu lintas cenderung lengang. Hingga saat ini publik masih bertanya-tanya, dari mana sebenarnya sumber suara dentuman keras yang bikin bergidik tersebut? Meski demikian, kejadian semacam ini bukanlah yang pertama kali. Selain di Indonesia, suara-suara misterius pernah muncul di berbagai penjuru dunia. Apakah ada yang sama dengan di Indonesia? Inilah suara misterius di berbagai belahan dunia versi on the spot. Sebelum terjadi di Jabodetabek, The Missouri, Amerika Serikat, suara misterius juga terdengar dari langit Slovakia awal April 2020 kemarin. Beberapa warganet sempat merekam suara yang terdengar seperti raungan hewan buas atau suara nafas makhluk raksasa tapi dari langit. Hingga saat ini belum diketahui dari mana asalnya suara aneh tersebut. Namun kejadian ini bukan yang pertama kali di Slovakia. Suara yang mirip juga pernah terjadi di tahun 2014 dan 2018. Di negeri jiran Malaysia, kejadian serupa terjadi pada tahun 2018 di kota Perang. Hanya saja suara yang dihasilkan tidak sekeras di Slovakia. Menurut pemirsa, suara apa ini sebenarnya? Fenomena suara aneh mirip trompet dari langit terjadi di berbagai belahan dunia. Suara ini membuat ketakutan banyak warga kala itu. Di Ukraina, suara misteri mirip trompet ini terjadi pada 2011. Di Polandia, terjadi pada 2012. Suara tersebut juga sampai ke negeri Kangguru, Australia. Sementara di Kanada, suara misteri mirip trompet di langit berat terjadi beberapa kali. Di antaranya pada tahun 2012 dan 2013. Fenomena yang lebih aneh pernah terjadi di Israel pada 2016. Di mana suara trompet di langit diiringi awan bentuk cincin. Apa sebenarnya penyebab dari suara mirip trompet dari langit ini? Banyak orang yang menghubung-hubungkannya dengan misteri hari kiamat. Dan menganggap itu adalah suara trompet sangka kala dari Tuhan. Tak sedikit juga warga beranggapan suara menyeramkan itu berasal dari peradaban alien. Para ilmuwan berspekulasi suara tersebut bisa saja berasal dari bencana alam seperti gempa bumi, gelombang air panas, ledakan gas metana, sampai suara meteor. Sementara menurut NASA, kebisingan suara mirip trompet tersebut seperti emisi suara pada bumi dan sebetulnya sering terjadi. Bagaimana menurut pemirsa? Puluhan tahun sebelumnya pernah ada fenomena mirip suara dengungan atau gemuruh mesin diesel yang dikenal dengan istilah The Hump. Bristol, Inggris adalah tempat pertama di bumi yang secara resmi disebut tempat terjadinya Hump di tahun 1970-an. Lalu pada 1991, Hump terdengar di Taos, New Mexico. Suara ini terdengar selama bertahun-tahun dan meresahkan sebagian warga di kota itu. Suara ham yang lain terdengar di Windsor, Ontario, Kanada pada tahun 2011. The Hump adalah fenomena suara dengungan berfrekuensi rendah di mana tidak semua orang bisa mendengarnya. Bahkan menurut pelitian, hanya sekitar 2% manusia yang bisa mendengar suara dengungan ini. Meski begitu, suara yang dihasilkan begitu menyiksa. Sejumlah orang mengaku susah tidur, sakit kepala, hidung berdarah, bahkan pernah ada kasus bunuh diri yang menyalahkan fenomena ini sebagai penyebab. Berdasarkan spekulasi, dengung ini disebabkan oleh aktivitas seismik, lava bawah tanah, atau peralatan industri dari pabrik di sekitarnya. Namun, tidak ada satu pihak pun yang bisa membuktikannya secara sahih. Badan yang mengurusi kelautan dan atmosfer Amerika Serikat juga pernah merekam suara aneh lainnya dari bawah laut. Suara misterius yang terekam pada 1 Maret 1999 ini diberi nama Julia. Suara berlangsung selama sekitar 15 titik ini, terdengar bak suara orang yang ditusuk dengan tombak lalu berteriak dan menyebut kata Julia. Suara Julia hingga kini masih belum dijelaskan secara pasti. Namun, badan kelautan mengatakan sumber suara yang berfrekuensi 50 Hz itu mungkin berasal dari gunung es besar yang telah kandas di lepas pantai Antartiga. Sampai saat ini, laut adalah tepat paling misterius di bumi ini karena belum tereksplorasi secara total. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOEE mulai merekam sistem pengawasan suara sejak 1991 di lautan pasifik. Hingga terekam suara misterius lainnya yang disebut UPSWIP. Bila didengarkan secara seksama, suara tersebut terdengar seperti ambulans atau mungkin lolongan makhluk yang tidak wajar. Ternyata suara aneh di bawah laut ini terdengar musiman sejak tahun 1991. Diketahui suara tersebut muncul pada musim semi dan gugur. Tidak diketahui mengapa suara ini hanya muncul saat musim tertentu dan belum diketahui dari mana asal suaranya. Meskipun ilmuwan menduga bahwa suara ini berasal dari daerah aktivitas gunung berapi bawah laut, tapi belum ada penjabaran yang pasti tentang suara misterius ini. Terima kasih telah menonton!